So, Sukadana di sekitar Taman Nasional Gunung Palong Taman Nasional Gunung Palong, salah satu taman nasional di Indonesia yang paling hebat Ada banyak sekali keanakaragaman, ayati yang istimewa sekali Misalnya disana ada 10% dari sisanya semua orang muda yang masih ada di Indonesia Yang masih ada di dunia Terima kasih telah menonton So, ini lokasi yang sangat penting Tapi masyarakat di sekitarnya sangat miskin Dan waktu kami mulai, kami melakukan survei dan kami lihat bahwa sebenarnya 97% dari semua orang sekitar Taman Nasional Mau melindungi itu Tetapi masih ada banyak mau melindungi hutan Tetapi masih ada banyak illegal logging waktu itu Kenapa? Karena ada beberapa alasan Salah satu, mereka tidak ada akses ke fasilitas kesehatan yang berkualitas Jadi, kadang-kadang mereka harus melakukan illegal logging Supaya bisa bayar ongkos yang sangat tinggi untuk transportasi dan pergi jauh untuk dapat melayani kesehatan Bisa pikir, mungkin ada satu bapak Dia mau hutan masih ada di situ untuk anak Waktu anak sudah besar Dia tahu hutan itu sangat penting untuk air Dan sangat bagus untuk seperti paru-paru dunia Sangat penting Tetapi, kalau anak itu akan meninggal sekarang Karena tidak ada fasilitas kesehatan Bapak tidak ada pilihan Sebenarnya harus melakukan illegal logging Jadi, kami Waktu kami mulai, kami pergi ke semua masyarakat di sekitar Taman Nasional Dan kami tanya Kalau orang seluruh dunia mau kerjasama dengan masyarakat di sini Untuk selamatkan hutan Apakah masyarakat di sini ya tertarik kerjasama dengan dunia untuk selamatkan hutan Dan kalau ya, harus melakukan apa? Perlu bantuan apa supaya bisa selamatkan? Dan yang mereka minta itu akses ke fasilitas kesehatan So, itu termasuk klinik yang kita punya Yang kita mendiri Juga ambulans Dan juga klinik liling Mereka juga minta latihan dengan sistem organik Sistem pertanian organik Karena sistem di sana, ladang berpindah Dan itu berfungsi waktu ada masih banyak hutan dan tidak hidup banyak orang Tapi tidak berfungsi sekarang Dan mereka mau ada solusi lain Supaya mereka tidak harus merusak masa depan Tetapi bisa bangun masa depan lebih bagus Jadi, benar di klinik kami Tidak usah bayar dengan uang Ini sangat penting Karena misalnya kalau tidak ada uang Kita tidak mau orang tidak bisa akses fasilitas kesehatan Jadi, di klinik kami boleh bayar dengan pupuk gandang Dengan tikar, dengan keranjang, dengan semai yang kita pakai untuk revolusasi Dengan banyak cara seperti ini Supaya orang tidak Ya, masih sering bisa akses Kualitas yang tertinggi Untuk fasilitas kesehatan Oh, dan juga bisa kerja Supaya kalau tidak ada sesuatu yang bisa diparter Bisa juga kerja di klinik atau di kebun organik kami Kami biasanya jual Yang orang Untuk semai atau pupuk gandang Kita pakai untuk revolusasi Atau pupuk gandang juga untuk Bikin kompost Untuk Untuk Lokasi pertanian organik kami Dan semua sayur dari itu Kami pakai untuk staff klinik Dan untuk pasien klinik untuk makan Jadi, itu lebih murah Untuk ongkos Untuk klinik Saya merasa bahwa Kalau Kita mau Kita bisa bilang Goal kita Bahwa Dunia sangat sehat Dan Untuk dunia sehat Dan Ya, berlanjutkan sehat Berarti Manusia Semua manusia Walaupun miskin atau kaya Harus sehat Dan juga Masyarakat Harus sehat Berarti Harus ada solusi untuk cari uang Yang tidak merusak masa depan Tapi bikin masa depan lebih bagus Dan lingkungan juga harus sehat Kalau semua bertiga itu tidak sehat Dunia tidak bisa sehat Dan Kami lihat Misalnya Kalau orang Sakit Sakit mereka akan bisa merusak yang layer lain Dan itu yang tingkat lain Dan juga kalau tingkat lain tidak sehat Manusia tidak mungkin bisa sehat Jadi kita harus cari solusi yang Semua bertiga menang-menang-menang Kita bilang Ya, supaya Misalnya kalau orang Mau bayar kesehatan Mereka bisa melakukan itu Dengan sistem yang bikin dunia lebih sehat Misalnya Revolusasi kita So Dan Supaya orang tidak harus Misalnya menjual Tanah Supaya bisa bayar Untuk Kesehatan Ini sangat penting Saya pikir kalau saya hanya ke sana Untuk melakukan Ya, konservasi alam Kemungkinan ada banyak hambatan Tetapi karena kami juga ada klinik Dan kami Semua orang tahu kami benar-benar sayami Dengan masyarakat Dan benar-benar mau menolong Hampir tidak ada hambatan Ada orang yang Kadang-kadang coba seperti Ya, sedikit lawan Dengan program ini Tapi akhirnya mereka sakit So Dan Akhirnya mereka tidak bisa sebutkan apa-apa Karena mereka juga mau ke klinik Dan Sama dengan Ya, pemerintah Mereka semua ke klinik juga Jadi Mereka sangat mendukung Semua masyarakat sangat mendukung Dan program ini juga Bukan program yang kami bikin Ini program dari masyarakat Mereka sendiri yang bikin Jadi dengan sistem seperti itu Mereka merasa memiliki Jadi Ya Sebenarnya Hampir tidak ada hambatan Ya Dan juga karena Ini Saya pikir itu tergantung Apa Filosofi kita Ya Dan Filosofi saya Bahwa kita semua sama Kita semua Dan kita harus sayangi sama-sama Dan kita seluruh dunia Kita seperti Kita punya Satu kapal Dan kita semua Di dalam satu kapal Kalau kita tidak kerjasama Itu Kita tidak bisa selama Kita tidak boleh pikir Oh negara ini Negara ini Negara ini Orang Ya Ya seperti Rasa ini Atau rasa ini Itu tidak penting Kita semua Satu manusia Di satu dunia Dan kalau kita mau selamat Harus Bersama-sama Sampai jumpa